Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, pencet tombol tanda dering. Termal oil heater adalah media fluid yang dipanaskan untuk menghasilkan panas, ditransfer ke proses dengan sistem, yaitu menggunakan banner, kita perkenalan dulu ini ada komponen dari unit remali liter, pertama adalah komponen banner kita merek Rilo, merek FBR ya dari Itali, ini kapasitas 600.000 kalori, ini satu. Kedua kita dilengkapi juga dengan kontrol panel, ini nggak bisa buka ya, kontrol panel, panel kontrol termal oil heater, kita juga dilengkapi heat pump atau pompa oli atau heat transfer oli, ini dilengkapi dengan motor, di dalam komponen tersebut juga dilengkapi main valve, strainer, pressure kit, dan valve yang menarik ke atas suntai. Selain itu kita juga ada beberapa kontrol untuk termal monitor, yaitu dilengkapi dengan PT100 untuk mendetek adalah input outputnya temperatur, di dalam koil, apabila low 1 bar ya, apabila low 1 bar dia akan perintah ke banner mati atau lebihnya di posisi berapa? 3 bar ya, 3 bar, banner akan secara otomatis terkontrol, akan shut down. Selain itu kita juga thermal oil dimingkapi dengan buffer tank atau sum tank, ini dilengkapi sum tank fungsinya untuk sebagai storage apabila kita trouble atau ada perbaikan, maka semua oli akan dilarikan ke sum tank tersebut. Di sum tank tersebut kita juga dilengkapi dengan level gas untuk indikator oli, apa penuh atau belumnya. Terus dilengkapi dengan valve, ini stop valve atau valve valve. Nah di sini juga ada namanya tanky solar atau fuel tank, ini fungsinya untuk sebagai tempat marukan bakar, ini ada mempipanya, mempipanya lari ke sini, ada filter solar, ini ada filter solar, jadi apabila ada kotoran tidak langsung ke banner dulu, karena terjadi penyumbatan di nozzle makanya dipasang filter solar. Nah jadi fungsinya tanky solar tersebut adalah untuk supply bahan bakar ke banner tersebut. Oke lanjut, kita lanjut lagi, di sini ada namanya expansion tank. Expansion tank itu adalah tempat sebagai cadangan atau tempat ventilasinya oli, karena semua balikan thermal oil heater itu akan dibalik ke expansion tank. Dan selanjutnya seperti itu, jadi setelah nanti kita jelasin untuk sistem kerjanya, kita perkenalan unitnya dulu, dan terakhir adalah chimney atau cerombong, yang terpasang tinggi sekitar 4 meter. Oke selanjutnya kita, pertama-tama langkah pertama sebelum kita menghubungkan thermal oil heater adalah kita isi dulu lewat jalur sini. Nah ini kita valve kita tutup dulu, ini kita buka, kalau apabila pengisian beras ya. Dan nanti ini pakai selang, itu ada drum oli ya, atau oli yang akan dimasukkan. Terus ini tutup dulu, valve yang expansion tutup, pastikan strener sudah terpasang, koneksi-koneksi semua sudah terpasang, tidak ada bocor, setelah itu ini buka, valve yang arah ke inner koin kita buka, setelah ini juga buka supaya menetek tekanan oli, setelah semuanya kita plexa dari flank-flank itu packing tidak ada yang bocor, baru kita nyalakan pompa lewat kompa panik. Terus kita nyalakan, supaya terisi penuh dulu di dalam gas koin ini, jadi dari drum sana terhisap ya, hisap terus, terus untuk memenuhi semua sistem pemipaan yang ada di dalam body boiler atau body thermal, terus sampai ke lem proses, jadi semua diisi penuh dulu, sampai ke expansion tank, dan proses sudah terpenuhin, pasti akan balik ke expansion tank, kira-kira 50% atau 30%, itu ada level gate sama indicator, setelah itu sudah terpenuhin terus, kita lakukan passing sampai laser gate ini tidak ada hunting, setelah tidak ada hunting, baru kita akan start burner, kita akan start burner, pastikan dulu, dan bakarnya sudah terbuka belum, pastikan di dalam koil ini ada kotoran tidak, setelah sudah terisi oli terpenuh sebelum menyalakan burner, pastikan dulu di dalam body boiler itu sudah ada kotoran, atau sisa-sisa sampah yang lain, baru setelah itu, langkah selanjutnya bangar dihidupkan, mungkin itu saja dulu, ya, penjelasan dari saya mengenai thermal heater, nanti kita sambung lagi mengenai traffic sorting atau cara servis thermal heater, demikian konten kami saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri, Wabillahi Taufik Waledya yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, descub钓� lalu buat anda. Cepat secara ini amat ya, Sjor veng adha, IN PH, hai 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 jangan lupa like share comment dan subscribe pencet tombol tanda dering